Intro Halo PK Denian, bulan November kemarin Indonesia telah sukses menjadi tuan rumah untuk G20 Summit dan salah satu yang menjadi pembicaraan banyak orang dan menimbulkan kekaguman dari para pemilik negara dan tamu-tamu di G20 adalah betapa spektakulernya welcoming dinner yang diadakan oleh Indonesia dengan perpaduan high class performer, tradisional, dance, permainan lighting, fireworks, musik, dan lain-lain bagaimana cara mendeliver acara spektakuler dan super organizing dengan konten yang begitu banyak mengingat tamu-tamu yang hadir bukan tamu-tamu biasa tapi para pemimpin negara seberapa besar peranannya project management di dalamnya bukan hanya project management saja yang mempunyai peranan besar tapi program management juga tidak kalah pentingnya karena welcoming dinner bisa menjadi bagian project management tapi acara G20 Summit sendiri bisa dikategorikan sebagai program management karena di dalamnya ada beberapa proyek-proyek yang mana proyek tersebut memberikan benefits dan bagaimana pendapatan manajemen proyek yang dilakukan untuk event ini waterfall, agile atau hybrid ini proyek yang besar yang membutuhkan well defined plan perencanaan yang sangat matang tetapi juga membutuhkan reaksi yang sangat cepat dalam menghadapi changes mengingat banyak sekali perubahan di dalamnya sehingga harus adaptif to changes agile dan di beberapa aktivitas harus fleksibel sedangkan dari kelompok proses manajemen proyek di kelompok proses inisiatif penting sekali project managernya untuk mendapatkan detail high level dari para stakeholders utamanya yang kemudian lanjut dengan melakukan identifikasi stakeholders apa kepentingan mereka, ekspektasinya, concernnya, dan lain-lain karena proyek ini proyek yang concernnya sangat tinggi terutama dari sisi stakeholders maka project manager harus melakukan komunikasi yang intens dari awal sehingga akan memberikan kemudahan dalam membuat detail rencana proyeknya di kelompok proses planning di proses ini selain membuat rencanaan yang detail proyek manager juga harus mengatur mana yang akan menggunakan pendekatan agent hasil dari proses ini akan digunakan sebagai acuan di proses executing di proses ini tensernya akan tinggi akan banyak perubahan mengingat ada begitu banyak stakeholders yang terlibat jadi sangat dibutuhkan kemampuan interpersonal skill yang baik bagaimana memiliki stakeholder engagement memastikan deliverable tercapai melakukan komunikasi dengan intent serta mengelola risiko-risiko yang terjadi maupun isus yang harus disegara diselesaikan dengan cepat dan tanggap dari proses initiating sampai ke proses closing project manager harus memonitor semua jalannya pekerjaan progres pekerjaan diupdate dan dikomunikasikan dengan stakeholders mengontrol aktual progres baik dari kualitas, jadwal, biaya, sumber daya, dan lain-lain semuanya dibandingkan juga dengan rencananya dan jangan lupa ketika proses terakhir adalah closing melakukan serah terima pekerjaan mengumpulkan listeners yang bisa digunakan sebagai proses pembelajaran untuk proyek-proyek yang sejenisnya dari sisi triple conference project management mungkin cost bukan menjadi conference yang utama buat pelakserangan G21 walaupun pastinya tetap harus dikontrol dalam anggaran yang sudah direncanakan tapi hal yang sangat penting untuk dimonitor dan dikontrol antara lain skop proyek ini mempunyai kualifikasi yang cukup tinggi dan tingkat perubahannya juga tinggi jadi selain beberapa paket pekerjaan harus direncanakan dengan matang beberapa paket pekerjaan lain harus mengadopsi agile dengan lebih adaptif terhadap perubahan yang ada schedule fixed schedule sudah ditentukan yang tidak akan bisa berubah jadi proyek manajer dan tim harus melaksanakan segalanya dengan detail semua aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran proyek quality G20 Summit menyandang nama baik Indonesia jadi quality harus direncanakan dengan sangat matang dikelola prosesnya dan dikontrol kualitasnya risiko banyak sekali uncertainty di acara ini bagaimana harus mengatur stakeholders dan juga perubahan-perubahan di dalamnya request dari para stakeholders memimpin dunia faktor keamanan, keselamatan, komunikasi, dan lain-lain stakeholders kebayang begitu banyak stakeholders yang sangat penting yang semuanya harus dipenuhi ekspektasinya tidak cuma internal stakeholders bahkan external stakeholders juga yang mempunyai power tinggi dan interest tinggi juga terhadap proyek ini communication yang mempunyai peranan sangat penting proyek bisa gagal ataupun tidak memenuhi sasaran proyek karena faktor komunikasi dengan stakeholders yang sangat banyak ditambah dari quadrants yang tinggi semua progres proyek harus dikomunikasikan dengan efektif ke key stakeholders bagaimana jika terjadi isu proses eskalasi seperti apa project manager harus melakukan komunikasi ke banyak pihak ke atas, ke bawah, ke dalam, ke luar sehingga lebih dari 90% waktunya dalam mengelola waji dueti submit akan dihabiskan di komunikasi tentunya knowledge area lain dari project management perlu dikelola semua seperti procurement harus memilih vendor, EO, supplier mana yang punya kualitas bagus yang bisa menjalankan paket pekerjaan yang disubkonkan memonitor dan mengontrol deliverables yang dihasilkan oleh para software yang terakhir project manager sebagai integrator harus bisa memastikan proyek ini berjalan berintegrasi satu sama lain peranan project manager dan program manajernya sangat penting di dalam pengelolaan proyek kompleks dan constraint tinggi seperti ini harus bisa berkomunikasi dengan stakeholders dan mengelola ekspektasinya memonitor milestone projectnya mengarahkan timnya dan memonitor progres pekerjaan dan aplos buat chiefnya yaitu Mas Wisnu Tama yang sudah menghasilkan another spectacular deliverables yaitu suksesnya acara G20 Summit mereka mendengar yang luar biasa sehingga mendapatkan banyak ujian dari pemimpin dunia tanpa adanya project manager yang mempunyai leadership tinggi visi misi yang bagus, teknik komunikasi yang tinggi maka proyek ini hasilnya mungkin tidak akan sesukses sekarang so, project management sangat berperan di hampir setiap lini dan industri bukan hanya proyek-proyek besar dan strategis nasional seperti Gerata Cepat, MAP Jakarta, MAP Jabodokai tapi event seperti Asia Games, G20, konser musik semuanya membutuhkan project management sehingga bisa memberikan value ke customer, ke sponsor dan end user serta mencapai sasaran proyek yaitu on scope, on schedule dan on budget terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu di Michael Learning Project Management berikutnya di AVK terima kasih sudah menonton! sehingga